Bekerja dari kapal pesiar masih menjadi magnet kuat bagi pekerja dari Indonesia Kini setelah pandemi banyak sekali lamaran yang ditujukan ke cruise line Jumlah pencari kerja keluar negeri dari Kabupaten Tabanan, Bali melonjak di tahun 2022 Lonjakan ini terjadi sejak sejumlah negara menerapkan kebijakan open boarding Atau membuka penerbangan internasional Kebanyakan dari mereka memilih bekerja di kapal pesiar Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja di Senakerta, Banan hingga 29 November 2022 Ada sekitar 1.315 orang pencari kerja yang mengurus kartu AK-1 atau kartu kuning Baik pencari kerja di luar negeri maupun di dalam negeri Ya, ini rekor lonjakan pasca open boarding Bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi pada 2020 lalu Jelas fungsional pengantar kerja pada bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja Ia menyebutkan dari 1.315 orang tersebut Hampir sebagian besar telah memperoleh penempatan kerja yang didominasi di luar negeri pada sektor akomodasi wisata Yang sudah bekerja di dalam negeri sebanyak 81 orang Dan di luar negeri sebanyak 1.142 orang Ini sejak 6 bulan terakhir atau setelah beberapa negara open boarding Minimal selama 6 bulan terakhir ini sebutnya Ia menjelaskan sektor akomodasi wisata yang paling dominan menyerap tenaga kerja adalah kru kapal pesiar Khususnya kapal pesiar berpendera Italia Sementara untuk penempatan kerja di darat alternatifnya adalah Polandia Yang dominan memperkerjakan tenaga untuk pabrik Ada juga yang ke UK, Inggris Itu di sektor perkebunan Cuma belakangan ini lagi tidak ada pengiriman ke sana Karena efek krisis Ukraina yang berdampak pada kondisi perekonomian di Inggris Pengiriman atau tenaga kerja terakhir pada Juli 2022 Itu pun tidak banyak, hanya 12 orang Sebutnya Gambaran mengenai jumlah pencari kerja di tahun ini Meningkat pesat bila dibandingkan 2 tahun terakhir Khususnya saat pandemi COVID-19 melanda seluruh belahan dunia Dan mengakibatkan hampir sebagian besar negara menutup pintu masuk internasional Ekananda membeberkan dari catatan pihaknya Pada tahun 2020 lalu Jumlah pencari kerja hanya 249 orang Jumlah ini didominasi oleh pencari kerja pada kapal pesiar Berikutnya Pada tahun 2021 jumlah pencari kerja bertambah menjadi 1.607 orang Ya di tahun 2020 sangat sedikit Hanya 249 orang Itu pun tenaga yang diperlukan lebih banyak pada bidang maintenance atau perawatan kapal Ungkapnya Tingginya jumlah pencari kerja di luar negeri ini Sambung ekananda Lebih disebabkan faktor upah yang diterima Sementara pencari kerja dalam negeri masih relatif rendah Sebab bergantung pada ketersediaan investasi Ya tentu berkaitan dengan investasi Kalau tinggi Tentu serapan tenaga kerjanya juga akan tinggi Imbuhnya Meski saat ini sebagian besar negara telah membuka penerbangan internasional Menurutnya masih ada yang melakukan pembatasan Salah satunya Australia Yang belum menyediakan penempatan tenaga kerja asing Informasi dikutip dari berbagai media masa Inilah kesempatan besar bagi teman-teman yang kepingin bekerja ke luar negeri Khususnya di kapal pesiar Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa